Intro Sika Torino dan Tottenham, inikah titik balik kebangkitan AC Milan? AC Milan memang berhasil menang lawan Torino dan Tottenham, namun Brahim Dias mengatakan hal tersebut masih belum berarti apapun. Milan sempat mengalami peradil buruk, mereka tak pernah menang dalam 7 pertandingan di semua ajang kompetisi. Akan tetapi, Milan sudah bangkit. Diawali dengan kemenangan 1-0 lawan Torino di Serie A, Milan kemudian berhasil menang dengan skor yang sama melawan Tottenham di Liga Champions, padahal Spurs merupakan lawan yang berat. Gol kemenangan AC Milan lawan Tottenham dihasilkan oleh Brahim Dias, hasil itu membuat pemain asal Spanyol tersebut kegirangan. Saya sangat senang untuk tim, karena kami melakukan banyak kerja luar biasa sepanjang minggu. Kami mengalahkan Torino, dan sekarang menang di Liga Champions, katanya pada MIA DSM. Dias kemudian menyinggung France Milan. Ia mengatakan, kemenangan Rossoneri tak lepas dari dukungan total para Milanisti di San Siro. Kami semua menyenari San Siro, karena para penggemar juga luar biasa, sambungnya. Brahim Dias kemudian ditanya apakah kemenangan atas Torino di Tottenham ini merupakan titik balik kebangkitan AC Milan. Namun Dias jangan tegas menegaskan, hasil positif tersebut belum berarti Milan sudah berhasil bangkit. Itu tidak berarti apa-apa, kami selalu memiliki semangat. Kami memiliki beberapa situasi buruk di masa lalu, tetapi sekarang kami harus melihat ke depan, serunya. Ini bagus untuk tim, tim ini luar biasa dan dengarkan para penggemar ini, bahkan lebih luar biasa. Sekarang kami harus bermain di seri A dan kemudian, kami bisa memikirkan pertandingan di Lander, tegas Dias. Kemenangan AC Milan atas Tottenham memang hasil yang bagus, akan tetapi, Stefano Violi mengaku yang tidak puas dengan hasil akhirnya. Secara spesifik soal skornya, ia mengatakan Milan harusnya bisa menang dengan skor lebih besar. Itu adalah pertandingan yang sulit, laga yang sulit seperti yang kami harapkan. Sebuah penampilannya bagus dan kami tahu betapa sulitnya di laga lag kedua nanti. Kami memainkan permainan yang harus kami lakukan dengan fokus, determinasi dan kerjasama tim. Tuturnya seperti dilansir futbol Italia. Ya, ada dua peluang gol yang seharusnya bisa kami hasilkan. Namun, pertandingan berjalan dengan sulit. Mereka juga menyebabkan masalah bagi kami, dan kami bertahan dengan sangat baik dalam situasi bola mati. Jadi ada banyak hal positif? Ini hanyalah langkah pertama, lag kedua akan lebih sulit. Suruh Violi. Percakapan Maldini Kardinale Bocor Bahas Stadion Baru AC Milan Hingga Belanja Pemain Kabar mengejutkan datang dari raksasa Ligiatra Seri A AC Milan, di mana pembicaraan rasang pemilik Geri Kardinale dan Direktur Teknik Paolo Maldini bocor ke publik. Pemilik AC Milan, Geri Kardinale, dan Direktur Teknik Paolo Maldini lagi-lagi tertangkap mata kembali. Bersama setelah pada beberapa waktu lalu terlibat ketegangan. Kala itu, Kardinale dan Maldini dikabarkan bersih tegang, buntut keinginan San Direktur Teknik dalam menelaga transfer Nicolo Zaniolo yang tak dikabulkan oleh sang pemilik. Saat itu, Maldini menggerirkan sikap Geri Kardinale yang tak mau meningkatkan harga penawaran untuk Nicolo Zaniolo. Namun, kini, sepertinya kedua kubu sudah kembali berada dalam kehangatan sebab Nicolo Zaniolo juga sudah dipastikan tak berseragam acimila. Momen kehangatan tersebut dikabarkan terjadi saat acimila melakoni pertandingan babak 16 besar Liga Champions melawan Tottenham Osborne. Melansir dari Sempre Milan, kedua sosok penting betul itu buah acimila dilaporkan juga sedang melakukan pembicaraan terkait pengembangan klub berseragam merah hitam itu. Namun, alih-alih memberikan keterangan terkait apa yang dibicarakan, Paolo Maldini justru memilih bungkam terkait isi obrolnya dengan Kardinale. Aku tidak akan memberitahumu apa yang kami katakan. Kami sudah lama tidak bertemu. Kami berbicara tentang banyak hal dan kami memperbarui momen dan kami berjalan tentang permainan ini. Pujar Maldini seperti dilansir dari Sempre Milan. Namun, baru-baru ini, meski Maldini telah menolak berbicara, obrolan di antara keduanya dikabarkan telah bocor ke publik. Tampaknya, keinginan Paolo Maldini untuk menutup-nutupi isi pembicaranya dengan petinggi acimilan Geri Kardinale harus pupus. Bagaimana tidak? Baru-baru ini, jurnalist Alia Claudio Raimondo seperti dilansir dari Sempre Milan membocorkan isi obrolan mereka. Saat ditanya mengenai apa yang dibicarakan oleh Paolo Maldini dan Geri Kardinale, Raimondo menyebut ada pembicaraan mengenai Stadion Nanyar Milan. Selain itu, Claudio Raimondo juga menyebutkan adanya pembicara yang menyebutkan akan ada belanja pemain untuk ke depannya. Hal itu dilakukan demi menikahkan pembicaraan acimilan agar tetap bisa berada pada jalur dan mentalitas juara mereka saat ini. Terlebih lagi, acimilan baru saja kembali terbangun dari tidur dengan menjuari Liga Italia musim 2021-2022 yang lalu. Mereka tentu mengatakan bahwa rencana pasar tidak akan menyimpang dari pemilik lama, juga karena prioritas kardinale yang ingin adanya Stadion baru, Puja Raimondo. Maldini juga mengungkapkan alasannya, tetapi dapat dipastikan bahwa rencananya semakin dekat untuk membangun Milan dari luar tim yang juara sebelumnya. Tambah Raimondo. Artinya, Paolo Maldini memiliki rencana untuk mendatangkan pemain Anyar tanpa lagi-lagi mengandalkan pemain yang berhasil membawa acimilan juara musim lalu. Kabar ini tentu mengembirakan bagi para pendukung acimilan. Sebab, saat ini Rosane di tengah berada di situasi pasang suri tekaya permajiblok mereka di Liga Italia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!